Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita Kali ini kita akan Bahas Bagaimana cara bergabung di Microsoft Teams Dari Office 365 Untuk bergabung di Microsoft Teams Ada 3 cara Yang pertama Dengan Lalu desktop Disini berarti kita Men-install Teams Kemudian yang kedua Lalu Android berarti kita Men-download aplikasi Teams Di Android kita Atau handphone Smartphone Dan jika kita tidak ingin Men-download maka kita bisa Gunakan secara online saja Misalnya Desktop atau Android kita Terlalu risk Untuk download lagi Maka kita bisa pakai Secara online Khusus untuk Microsoft Teams Oke Nah Lata pertama Jika kita ingin secara online Kita buka browser Kita ketik Kita ketik Port Nah Microsoft Ini sudah ada Microsoft Teams Kita ketik saja Kalau yang Paham Gini ya Gini ya Microsoft Teams Nah Kalau sudah Sudah pernah mencari Crossing Ini akan muncul For PC Untuk desktop Kita klik Microsoft Teams For PC Di sini ada pilihan Kita bisa pilih Yang ini Atau ini Boleh ya Ini boleh Klik tangan Nah Di sini sudah ada Download Microsoft Teams For desktop Kita klik Kemudian Download Teams Kita tunggu Prosesnya Nanti Setelah Download Kita Install Nah Ini Masuk Ke Program Netop Kita ya Ini Boleh Start Download Download Ya Proses ini Jika Jaringannya Kurang baik Akan memakan Waktu yang lama Tetapi Kalau Jaringannya Baik Bagus Maka ini Sebentar aja Selesai Nah ini Sudah Selesai Kita Boleh Buka Open Folder Di mana Letaknya Ini Pasti Letaknya Di Program Ok 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 ini ada themes, saya sudah pernah download bulan Mei lalu ya jadi double di laptop saya sudah saya install jadi saya tidak bisa meng-install dua kali ya sama-sama caranya Pak Ibu tinggal klik aja di next 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 nanti akan muncul nah kita klik run as administrator ya jadi klik kanan dan as administrator nanti tuliskan saja next 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 dan seterusnya kalau saya sudah tidak ada di laptop apakah tidak bisa membuka oke nah tampilannya jika di desktop ini saya klus dulu ya nah jika sudah selesai di install di laptop mau kuncinya seperti ini ini adalah tampilan Microsoft yang di laptop jadi setiap ada kegiatan atau ingin buka tinggal klik kalau sudah dibuka maka akan muncul di sini ini artinya sudah sedang aktif ini tadi kalau ini tidak buka pada saat kita mematikan laptop dan kita buka kembali ini tidak ada bersih hanya ada ini nah begitu kita aktifkan maka akan muncul di sini ini saya minimis ya karena saya minimis nah cara kedua jika ingin cara online kita bisa klik buka kembali Microsoft Office kita nah Bapak Ibu sudah aktifasi tentu akan muncul nah seperti saya kita buka kita buka kita buka Microsoft Office nya sudah ada di sini karena sudah sering dibuka nah Bapak Ibu setiap masuk akan seperti ini pada saat Bapak Ibu mengaktifasi kemarin atau tadi maka akan seperti seperti ini nah untuk Teams kita klik ini oke karena ini agak rame ya ini jadinya agak buruk ini jadinya tidak bersahabat ya pasti jika dia sudah berhasil tampilnya sama seperti ini sama seperti ini hanya tadi lewat online sedangkan ini sudah tampil dari desktop kita coba ya Wow jadinya buruk sekali ini nggak bisa diklik ya oke oke kita sama saja jadi seperti ini tampilannya jika sudah dibuka jadi ini hanya tampilan lewat desktop oke kita akhiri selamat sore semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.